Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang namanya kanker sendiri Itu ya dokter, jadi prosesnya Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa itu sebetulnya kanker? Kanker adalah pertumbungan jaringan baru yang ganas Nah itu, kata kuncinya adalah ganas Dari mana sifat ganasnya? Sifat ganasnya ini adalah karena sifatnya yang agresif Agresif itu dia tumbuhnya pesat Kemudian dia invasi, merusak sekitarnya Dan selain merusak sekitarnya Dia punya kemampuan khusus untuk melakukan penyebaran Biasanya ada dua jalur utama penyebaran Tergantung jenis kankernya Yang satu melalui pembuluh darah Yang satu melalui pembuluh ketah bening Jadi ini Jadi tidak setiap benjolan adalah kanker Benjolan itu ada lima sebabnya Yang pertama itu adalah Namanya embryonal kongenital Itu penyakit bawaan Memang dari lahir ada benjolannya Nomor dua itu adalah karena infeksi Inflamasi atau peradangan atau infeksi Jadi Bengkak belum tentu karena kanker Bisa saja karena infeksi Karena radang Radang tidak selalu juga infeksi Radang yang murni dari tubuh juga ada Yang ketiga trauma Trauma itu misalnya kebentur Itu kan juga benjol Nah itu kan juga benjolan juga Nah terus juga ada benjolan yang terjadi Karena gangguan metabolisme Sama degeneratif ya Penyakit ketuaan Contohnya adalah Itu asam urat Penyakit-penyakit sendi Karena ketuaan Nah yang kelima Benjolan yang tumbuh Karena neoplasia namanya Sebetulnya Neoplasia itu tambah Ada jaringan baru Neo itu baru Plasia itu jaringan Nah pertumbuhan jaringan baru ini Bisa jinak Bisa ganas Nah jadi Sebetulnya banyak sekali Yang membuat Munculnya satu benjolan Jadi Kalau ada satu benjolan Belum tentu Kanker Jadi itulah Kanker itu Sering disalah artikan Semua benjolan adalah kanker Nah Biasanya sudah takut duluan Nah demikian Nah kemudian caranya Seorang dokter itu Kalau sudah mengatakan ini kanker Itu harus punya dasar yang sangat kokoh Kenapa? Karena dia harus bertanggung jawab Mengatakan ini kanker Nah tahapnya bagaimana? Tahapnya biasanya ada tiga tahapan Tiga tahap ini adalah Satu pemeriksaan klinis namanya Pemeriksaan klinis itu Meliputi wawancara risiko Kemudian Wawancara risiko itu termasuk macam-macam ya Riwayatnya dulu gerah apa saja Di keluarganya seperti apa Lingkungannya seperti apa Pernah sakit apa saja Kemudian diperiksa secara fisik Jiri-jirinya ke arah mana Kemudian pemeriksaan radiologi Nah radiologi itu apa saja Misalnya USG Kemudian ada mamografi Ronsen yang diperlukan Nah tanda-tandanya akan mengarah kemana Ini gambarnya ya Kalau itu fotonya gitu loh Nah terus dilakukanlah biopsi Bila diperlukan mengarah semua Diplokkanlah biopsi Biopsi itu adalah pengambilan contoh jaringan Biopsi itu kalau di era sekarang Itu ada biopsi jarum halus Jadi menggunakan jarum seperti kita Kalau ke lab ambil darah itu loh Nah itu bisa Diambil sampel selnya Dilihat di mikroskop ini sel apa Nah sekarang di Sarjito itu Menggunakan namanya aspirasi jarum halus Seperti itu Dipandu dengan USG Jadi para dokter kita Sudah sangat terlatih Untuk memandu pengambilan sampel itu Supaya jadi lebih tepat Yang diambil sampelnya Oh ini Terus dilihat di mikroskop Ini sel jenak atau sel ganas Itu namanya jarum halus Ya Bila diperlukan Karena tidak cukup Kalau hanya menggunakan jarum Ada jarum besar Ada jarum yang sekiranya Isinya seisi Isi bolpen kita ini loh Nah itu nanti ngambil jaringan Irisannya kecil Kalau yang tadi jarum Gak sama seperti ambil darah Gak perlu diiris Tapi kalau yang seisi jarum Sebesar itu Mungkin kira-kira diiris Sekitar 3 mili Itu juga dipandu dengan USG USG itu yang seperti Orang beriksa hamil itu loh ya Nah itu diarahkan ke tumornya Terus diambil sampel Kalau ini juga tidak memungkinkan Baru namanya biopsi terbuka Bopsi terbuka itu dibikin jalan Untuk bisa ngambil jaringannya Seperti apa Nah kalau hasilnya menunjukkan Ini jaringan ganas Nah baru kita konfirmasi Bahwa ini adalah Gangger gitu Jadi sekarang tidak perlu khawatir Karena yang namanya Benjolan itu Belum tentu Kangger Itu di dokter ya Ini penting nih Tentang rasa takut Ada 2 rasa takut yang muncul Yang pertama Adalah takut gagal Bius Terus yang kedua Adalah takut dari operasinya Kalau saya dioperasi Apakah saya akan lebih baik Nah itu pun kami Mencoba menjawab Ketakutan-ketakutan itu Ya nomor 1 Untuk keamanan biusnya Kalau standar Operating prosedur Atau standar pelayanan kita Di Sarjito Untuk menjalani Pembiusan Kita harus cek semua Cek semua organ vital Ya Kemudian sistem tubuh Fisiologi tubuh Jadi persi Perisadara Pembekuan darahnya normal Enggak Ya Liver Ginzel Jantung Kalau ini semua aman Baru kita masuk ke pembiusan Persiapan pembiusan Jadi kalau tidak aman Tentu kita tidak akan masuk ke pembiusan Kecuali Emergency Kalau emergency Memang kegawa daruratan Kalau tidak mau Kita harus memprioritaskan Penyelamatan jiwa Seperti itu Mungkin tidak terlalu aman Karena namanya juga darurat Seperti itu Itu untuk pertanyaan yang pertama Untuk pertanyaan yang kedua Biasanya ada yang takut begini Ah udah katanya Kalau di operasi itu Tumornya malah jadi mudah menyebar Mata itu tadi biopsi Kalau di biopsi Kena pisau Malah jadi kayak rumput itu Di canggol Terus jadi muncul lagi Tumor atau kanker itu Punya karakteristik bawaan Tidak diapa-apakan pun Kalau dia memang bawaannya Suka menyebar Dia menyebar Menyebar sendiri Kita memenumukan juga Pasien-pasien yang sedatang Belum pernah diapukan Apapun Itu sudah jadi penyebaran Karena memang karakter dasarnya Dia menyebar Dan dia sudah sampai pada fase Dimana terjadi penyebaran Nah biopsi ini Yang sering pada takut Menjalani biopsi Karena ya mungkin Satu takut hasilnya Yang kedua adalah Takut tadi Dikira kalau biopsi itu menyebar Padahal kalau memang Karakternya tumor itu Tidak menyebar Dia tidak akan menyebar Tapi kalau misalnya Karakternya menyebar Tidak diapa-apakan pun Juga akan menyebar Dengan kerugian Kalau kita tunda Maka kita akan menunda terapi Orang selalu membayangkan Yang namanya kanker itu benjolan Nah padahal tidak hanya benjolan Kalau secara ilmu itu Kanker bisa kita kategorikan Menjadi kanker yang tidak padat Sama kanker yang padat Kanker yang tidak padat itu apa misalnya? Contoh adalah kanker darah Leukemia Jadi sel darah putihnya itu Tumbuh tidak terkendali Nah kalau ini tidak wujud benjolan Jadi wujudnya adalah Biasanya yang paling sering terjadi Adalah pucat Pucat, letih gitu Sakit kok Tambah kurus gitu Seperti itu Nah ketika Atau ada misalnya Kok jadi gampang Apa ya memisan gitu Karena sel-sel darah yang diperlukan Untuk kelolaan Tubuh normal itu terganggu Itu Juga harus diwaspadai Cuman ada juga Kanker yang Tapi ini masih wujudnya Benjolan ya Getah pening Nah ini kadang-kadang Sering di Ah anu Habis infeksi gitu Sekalen Kalau bahasa Bahasa Jogjanya apa ya Kalau di kampung saya sana Sekalen gitu Jadi kelenjar membesar Nah itu juga harus diwaspadai Apakah ini membesar karena infeksi Atau membesar karena tumor Cirinya sebetulnya sederhana Kalau yang karena infeksi Itu dia punya kemampuan hilang Mengempis Atau bahkan Ya kalau Biasanya kalau radangnya berat Benjolan Kelenjar getah pening itu Dia tidak Tidak ya kembali mengecil Walaupun tidak Tuntas hilang gitu Tapi kadang masih lama terabah gitu Tapi kalau yang kanker Cenderungnya tidak hilang Biasanya terus ada Bahkan membesar Kalau ini lokasinya Itu sebetulnya bisa Dimana aja di tubuh Cuma ada lokasi-lokasi Yang memudahkan Untuk terlihat Atau terabah Spesifik gitu Ya yang terlihat terabah Misalnya di leher Leher itu kan banyak Kelenjar getah pening Terutama di samping-samping sini Kemudian ketiak Itu kan tempat Kelenjar getah peningnya Itu mudah dirabah Kemudian ada lagi Di selakangan Di dalam sana juga ada Kelenjar-kelenjar getah pening Jadi ya Sulit dirabah Jadi kalau ada Sesuatu Di situ ada Sebaiknya diperiksakan Nah itu tadi yang Tidak padat Sama yang padat Kalau yang padat Biasanya kelihatan Nah Yang padat ini pun Ada lokasinya Lokasinya itu ada Yang tempatnya permukaan Contohnya kayak Bayudara tadi di permukaan Tapi ada yang Lotaknya itu tersembunyi Nah Ini yang harus kita Mulai hati-hati Tersembunyi itu Misalnya apa Satu paru-paru Kanker paru-paru itu Ada di dalam sana Jadi Kalau tidak mengenai Istilahnya Saluran nafas utama Dia tidak bergejala Sampai ukurannya cukup besar Baru menimbulkan gejala Nah Kalau paru Inilah makanya disarankan Ada general check-up rutin Iya betul General check-up rutin Sehingga kalau ada Sesuatu kelainan Segera terdeteksi Mungkin ada faktor-faktor Yang bisa Orang itu Menderita kanker Begini ya Jadi Ini selalu pertanyaan Para pasien Kenapa dok ya Saya kena Kalau kita rumuskan Kejadian kanker itu Faktor dasarnya Ada dua Yang pertama Adalah faktor genetik Faktor genetik itu Memang ada kelainan Di genanya Belum tentu keturunan Kemudian ada Faktor lingkungan Nah dikatakan Bahwa hasil-hasil penelitian Menunjukkan bahwa Faktor keturunan itu Tidak besar Itu paling Hanya sekitar 5% Maksimal 10% Yang terjadi Paling besar itu Kalau Di dalam Satu keluarga Dalam satu suku itu Banyak menikah Di keluarga dekat Biasanya memang Jadi kalau Punya gen yang Membawa kejenderungan Kanker Jadi naik Yang kedua Faktor lingkungan Tapi dari Pengamatan kami Dari penelitian-penelitian Yang sudah dilakukan Rata faktor genetik Atau keturunan itu Hanya itu tadi Sekitar 5% Sampai 10% Yang paling banyak Adalah faktor lingkungan Faktor lingkungan Nah faktor lingkungan Itu apa Jadi secara sederhana Dirumuskan menjadi Karsinogen Nah Karsinogen itu Yang kita Sulit mendeteksi Terus terang Mungkin tadi Seperti Kak Ais bilang Bahwa Makannya itu terjaga Istirahannya terjaga Olahraga teratur Itu Kok masih dapat Gangger ya Misalnya seperti itu Itu karena Faktor-faktor Terumlah karsinogen Yang kita tidak bisa deteksi Karsinogen itu Jangan Kita bayangkan Selalu wujudnya adalah Zet kimia Sekarang itu Sekarang itu Karsinogen itu Ada polusi udara Ada radiasi Ada radiasi Yang tidak terlihat Kemudian Gelombang-gelombang Yang akan berpengaruh Kepada Kehidupan sel Pembelahan sel Seperti itu Pencegahan itu ya Itu ya Tidak ada yang khusus Tidak ada yang khusus Dari Kementerian Kesehatan Dari Indonesia itu punya Semuanya Namanya Cerdik C-E-R-D-I-K Cerdik itu Cek kesehatan Secara rutin Kemudian Menyahkan nasab rokok Rajin aktivitas fisik R-nya Kemudian diet seimbang I-nya istirahat cukup Kemudian K-nya Kelolah stres Nah itu Apalanya cerdik itu begitu Jadi intinya ya Hidup sehat Tidak ada Rumus khusus Untuk terhindar dari kanker Yang ada adalah Tadi Hidup sehat Tadi kalau Kementerian Kesehatan Menggunakan rumus tadi Cerdik tadi Demikianlah Edukasi bersama Radio Reco Buntung Kali ini Nantikan kembali Sarjito Offline Episode selanjutnya Tentunya Bersama narasumber Dari RSUB Dr. Sarjito Yogyakarta Stay tuned Salam sehat